Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes jumpa lagi bersama Sungkira Spinit channel nah kita pengalaman yang asik dan penuh tantangan ini Nah kali ini kita ketika pulang dari dinasinitas Nah ketika naik kendaraan ini jalan rasanya ada di atas sungai jas lihat itu namanya jalan penuh dengan air jas Nah kalau dilihat kelihatannya sih bagikan sungai jas Nah kalau kita lagi mengendarai mobil seperti ini serasa naik kapal laut jas yang lagi menggendara di atas air namanya jalan tidak kelihatan ya kelihatan adalah banjirnya airnya nah saya kali ini melewati jalan desa pengantikan hujannya sangat lebat sekali dan sudah terbiasa ketika hujan jalan ini memang bagikan sungai karena posisi jalan ini sangat menunggu dan ketika air ini akan masuk di borong-gorong sebelah kanan dan kiri atau bot kanan sebelah kiri ternyata lebih tinggi botnya jadi air tidak bisa mengalir ke arah kiri dan ke kanan oleh karena itu airnya ya jadi satu di tengah jalan ya jadi airnya mengalir di tengah jalan ke timur airnya mengalir ke timur seperti sungai jas nah kalau kita naik kendaraan ini jas bagikan kita naik perahu jas yang lagi mengapung di atas air serasa mau mancing aja jas nah ya kedalaman atau ketinggian air kurang lebih 10 cm sampai 15 cm untuk kendaraan kendaraan saya agak tinggi ya jadi tidak masuk di mesin dan bodi jas jadi agak apa namanya namanya aman jas ya jadi aman jadi mesin kena air bodi juga dan masukkan air jas nah ini jas jalan ini kurang lebih satu kilo jauhnya jas masih di atas air jas nah sekarang ini mau melewati rel kereta api jas nah kita sampai disini sudah mulai agak kering karena airnya mengalir sebelah kiri tadi itu nah jas nah ini di sebelah oh iya ini nah ini jas ini pusat pusatnya airnya mengumpul jas nah kita sudah menyebrangi rel nah kalau sudah rel ke timur ini sudah tidak panjang lagi jas nah ini terjadi setiap hujan turun jas nah makanya saya mulai dari dari barat tadi itu sampai ke timur jarang sekali kendaraan karena takut pembanjiran dari kendaraan nah jas eh hujan ini tadi terjadi sangat lebat kurang lebih satu jam yang lalu itu lebat sekali ini aja masih ada sisa-sisa air jas yang turun jadi ndak selebat yang tadi ini airnya masih terus turun dan ini apa namanya nah kimpas kaca depan ini harus selalu bergerak kalau udah gitu ya dan kelihatan ini jas nah disini juga sudah mulai banyak air juga ini tapi tidak separah tadi jas ya kalau ini masih kelihatan ini asmalnya ini nah jas udah-udah dan masalah seperti ini bisa teratas bisa diatasi dengan baik dan bisa mendapatkan kenyamanan bagi pengguna jalan jas nah mungkin anda semua bisa bisa memberikan ide-ide bagaimana biar tidak terjadi banjir seperti tadi jas nah jas ini sudah mau sampai ini jas sudah sampai mau rumah jas sampai disini dulu jas saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh uh oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton